kita akan uji coba alarm ya misalkan motor kita ini diparkiran seperti ini dan ada yang bobol seperti ini ada yang berhasil menjebol maka motor tidak dapat dihidupkan dan dalam jangka waktu 12 detik maka motor akan berteriak dan lampu sen keempat-empatnya akan menyala nah seperti itu oke Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di Jeput Jeperdik Oke di video kali ini saya akan membuat sebuah alarm sistem yang nantinya akan dipasang di sepeda motor CB 150 R dan untuk pemenfaatannya di sini saya menggunakan sebuah Arduino Udo mohon maaf Arduino Uno kemudian saklar kemudian di sini ada push button relay baser dan LED untuk indikator nah jadi fungsi dari minimum sistem ini yang nantinya dimotor ketika kontak dinyalakan maka harus menekan tombol ini push button ini nanti disambung ke tombol pass beam pada motor kemudian relay di sini berfungsi untuk memutus atau menyambung dari kabar buser kemudian LED di sini hanya sebagai indikator pada simulasi yang nantinya dipada motor akan disambungkan ke sen kiri dan sen kanan pada motor nah kemudian disini ada baser baser fungsinya untuk nantinya akan nyala bersamaan bersama lampu sen jika lampu sen nyala maka alarm baser ini juga akan menyala ya mirip-mirip kepunyaannya alarm Honda untuk cara kerja seperti ini kunci kontak di on maka harus menekan tombol ini dua kali setelah menekan ini dua kali maka alarm akan bunyi dua kali dan lampu sen akan nyala dua kali 12 Oke seperti itu Oke ini keadaan motor udah bisa dihidupkan kemudian bagaimana jika kontak ini di diopkan maka alarm akan bunyi sekali dan lampu sen pun akan berkedip satu kali Oke kontak sekarang kita matikan eh fungsi Hai Nah untuk percobaan pada simulasi cukup segitu aja ya dan sekarang kita langsung aja ke motornya tapi sebelum lanjut ke video pada motor buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dan buat temen-temen yang mau bikin sendiri di rumah itu udah saya siapin eh skematik dan kodenya ya kode program ada di link deskripsi di bawah Oke tinggal download langsung aja Cus kita ke motor ke temen-temen sekarang kita udah dihasilkan kehadapan motor ya ke dan disini saya enggak praktekin cara pasangnya cuman bisa jelasin aja ya dan ini adalah modulnya yang tadi udah bikin saya ringkas dan ini isi dalamannya seperti ini isinya relay dan satu buah Arduino Oke keluaran dari modul ini ada beberapa kabel kabel ya yang pertama ini dua kabel untuk buzzer untuk bunyi-bunyiannya Oke kemudian disini ada 1237 kabel lagi ya ini warna kuning disambung ke kabel pulser buat temen-temen yang belum tahu itu kabel pulser apa bisa cek saya di video sebelumnya yang yang pernah membuat juga sebuah anti-maling ya oke kemudian disini ada kabel merah sini disambung ke arus plus setelah kontak ya disini ambil saya ambil dari sekring ya sekring yang paling ujung ambil kabel bagian kaki yang sebelah sini eh kemudian sini ada juga kabel merah kabel merah satunya lagi disambung ke plus aki secara langsung kemudian disini ada kabel orang coklat orang coklat sini sambung ke kabel min dari kutub aki ya eh kemudian sini ada lagi warna hijau hijau yang satunya disini ini saya sambungkan dengan relay dimana relay ini berfungsi nantinya yang tersambung dengan pada bawaan motor tersambung dengan pas bim ya ini berfungsi sebagai pas bim dan saya memanfaatkannya dari situ untuk pengkodeannya kemudian disini yang terakhir disini ada dua kabel warna hijau nah disini ini dua kabel warna hijau ini disambung ke masing-masing kabel lampu sein kiri dan kanan ya ya udah gitu aja sih mudah-mudahan teman-teman juga ngerti dan sekarang kita akan coba supaya teman-teman juga tahu bahwa bagaimana fungsinya dan bagaimana cara kerjanya kita harus memutar kunci kontak ke posisi on kemudian menekan tombol pas bim dua kali namun jika kontak di on tidak menekan pas bim dua kali maka dalam hitungan 12 detik alarm itu akan berbunyi dan motor pun tidak dapat dihidupkan tapi jika pas bim ini ditekan dua kali maka lampu sein juga akan nyala dua kali yang bertanda motor udah ready eh siap dinyalakan oke kita Nyalakan kontaknya tekan tombol dua kali oke berfungsi kemudian kita matikan kontak nah jika lampu sein udah nyala dua kali maka motor udah siap dihidupkan jadi udah bisa dinyalakan namun jika kontak dinyalakan tapi nggak menekan ini tombol pas bim ini langsung dinyalakan ke sini maka motor tidak dapat dihidupkan oke itu tadi tombolnya ngetekan maka alarm akan berbunyi seperti ini oke untuk meresetnya cukup matikan kontak oke mengunci kembali oke sekarang kita coba Nyalain motornya ya oke keadaan seperti ini motor tidak dapat dihidupkan tidak dapat hidup tekan tombol dua kali maka motor motor akan bisa hidup nah ini tadi hitungannya ketika kontak dionkan dan setelah terhitung 12 detik tidak menekan tombol pas bim maka alarm akan nyala seperti itu oke lampu sein juga nyala keempat-empatnya ya oke tekan dua kali dan nyala dua kali kemudian motor bisa dihidupkan jika kontak dimatikan maka alarm akan bunyi sekali dan lampu sein berkedip satu kali oke kira-kira seperti itu ya mirip-mirip alarm yang ada di Honda Vario ya lumayanlah jadi ketika motor diparkir atau walaupun kunci kota ketinggalan maka motor akan secara otomatis terhambat ya karena nggak nggak akan semua orang tahu kecuali ada yang ngasih tahu bahwa motor ini ada pengkodeannya dalam pas bim tersebut oke sekarang kita coba lagi kita akan uji coba alarm ya misalkan motor kita ini diparkiran seperti ini dan ada yang bobol seperti ini ada yang berhasil menjebol maka motor tidak dapat dihidupkan dan dalam jangka waktu 12 detik maka motor akan berteriak dan lampu sein keempat-empatnya akan menyala nah seperti itu oke kita coba lagi motor tidak dapat nyala tekan dua kali dulu satu dua oke udah siap selamat menikmati selamat menikmati semoga dalam perlindungan dan jangan lupa nantikan di video selanjutnya yang masih banyak yang akan saya unggah yang tentunya yang tentunya akan lebih menarik dan dengan fungsi-fungsi pada motor sepeda motor ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati